Mudah-mudahan kalau Allah udah percaya sama kita, pengennya sih langsung ambil ya. Kalau ngomongan, saya nggak pernah mau nunda ngomongan ya, karena kan saya juga waktu sama Rio juga nggak nunda ngomongan, cuman kan Tuhan bertandak lain ya, saya ketukuran gitu kan. Dan kalau sama rasanya sih, mudah-mudahan kalau Allah udah percaya sama kita, pengennya sih langsung ambil ya. Dan kalau masalah bulan madu, aku maunya bulan madunya ke Mekah gitu, karena waktu sama Rio pun mau bulan madunya ke Mekah juga. Tapi karena ada hal-hal yang tidak diinginkan dan dianya juga kena terjerat kasus, akhirnya kan nggak jadi ya. Dan saya pun tahun kemarin seharusnya, tanggal 17 Maret 2020 tuh saya berangkat umroh gitu, tapi karena pandemi akhirnya nggak bisa berangkat kan. Jadi saya sama Kak Sadi maunya bulan madunya umroh, karena saya ingin banget gitu dari dulu tuh, saya udah berangkat umroh gitu, tapi kan belum pernah berangkat umroh sama suami ya gitu. Jadi saya pengen berangkat umroh ya sama suami gitu. Jadi kayaknya lebih, lebih apa ya, lebih hikmah, lebih berkah, dan lebih terasa benar-benar, oh di Mekah itu sama suami tuh kayaknya indah banget gitu. Gitu sih. Dan aku juga kan punya, dulu kan punya niatan ya, yang belum tersampaikan juga, yang belum tersampaikan juga waktu itu mau ngajak almarhum ibu bunda saya kan ke Mekah, tapi kan belum tersampaikan. Ya Alhamdulillah kan tiga hal ini, kan ada kok itu juga ngomong sama Ria Ricis, sama Ivan Gunawan kan, lu kenapa nggak badalin aja gitu, badalin mama lu gitu kan. Begitu ya, ya. Nggak tahu kan, semua berjalan dengan begini aja kan, lancar begini aja. Malah Allah memberikan rezeki yang berlimpah, yaitu apa? Seorang istri kan, menemani, sekalian bisa membadalkan ibu saya ke Mekah. Jadi saya bisa menyelesaikan janji saya, walaupun tidak maksimal yang saya harapkan kan, barang-barang mama bisa, almarhum ibu saya kan bisa menikmati, bersyukur di sana, berdua dengan kusyuk, sambil melihat kahbah, dan ini, itu kan kerinduannya dia, tapi ya paling nggak, bisa terrealisasi. Ya Allah. Bicara kata? Udah, jadi kemarin aku, kemudian kan yang punya tour travel itu temannya mamaku ya, ya aku tanya gitu, Pak, berangkat umur kapan? Belum tahu mbak, karena belum dibuka alatnya gitu kan, jadi insya Allah akhir tahun ini. Tapi bagi aku, tiap hari aku sama Pak Sandi bulan madu, karena kita keluar kota bareng gitu ya kan, kerja bareng. Jadi, dibilang, apa, kayak besok juga kita mau pergi ke Bandung ya, ada kerjaan, jadi sekalian aja bulan madu. Ya artinya, mungkin proses untuk menuju ke Mekah ini ya mungkin kan gini, kan saya kan juga punya saudara-saudara yang banyak, teman-teman ya, kawan-kawan sahabat juga di Pulau Jawa kan, di daerah Jawa, kelilingnya Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak saudara yang mungkin sekalian silaturahim ya, keliling Jawa, ke Jogja, Solo ya, Solo kan gitu kan kampung halamannya si Henny juga, sama di Bandung kan juga kampung halamannya, gitu kan dia kan orang Sunda juga, terus Sunda Solo. Begitu pun saya kan banyak kawan-kawan juga kan di Jogja, di Solo, saudara-saudara gitu kan, jadi ya sambil jalan-jalan silaturahim, sambil honeymoon ya, terus pengen pulang kampung juga ke Manado gitu kan, pengennya kan ke Sulawesi juga jalan-jalan gitu, sambil menikmati aja, bersyukur gitu, sekarang udah ada yang mendampingi gitu, artinya apa? Berbagi kebahagiaan di sana gitu, semoga berkah di sana kan gitu. Iya, tapi om aku juga udah nyuruh ke Belanda gitu kan, karena ada om aku di Belanda juga, tapi kan belum bisa, kita belum bisa kemana-mana gitu, jadi yaudah lah di bawah santai aja, pengennya pokoknya bulan madu yang paling pingin sih, Umroh sama aku pengen ke Belanda. Berarti poin di sini adalah, kalian sudah menutup masalah lalu, harus-harus. Iya dong, iya dong, pasti. Kenapa ya? Itu tadi buka lembaran baru lah, jadi kita harus buka lembaran baru, ini hidup yang baru gitu kan, ya ibaratnya ini sandi yang baru, ini yang baru, jadi satu, menjadi kehidupan kita bersama yang baru gitu. Sambil kita berbagi kebahagiaan, dan keberkaan di manapun kita berada kan, berarti kan ketemu dengan keluarga, dengan silat roh gitu aja. Tapi ada nyinyiran bahwa ini bukan pernikahan beneran gitu. Apa? Banyak yang nyinyir. Ya itu urusan mereka lah. Ketanya nikah settingan, aku juga bingung dong kalau nikah settingan, kayak gimana ya? Kayak gimana, belum pernah ngelasin gitu, kok hijab, kok bul, dibilang settingan, itu bingung juga tuh. Coba jelasin juga deh sama netizen, nikah settingan itu seperti apa sih gitu. Coba ajarin kami yang namanya, nikah settingan itu seperti apa ya? Yang aku tahu nih, yang aku tahu nikah settingan itu, saat bikin videoclip, terus main film, kan itu nikah settingan tuh. Iya, apalagi dari, dari kan, biasanya kan saya pemain sinetron ya, biasanya kan saya suka yang namanya hijab, kobul kan, ceritanya nih. Biasanya kan, nggak lengkap gitu, namanya dipalsukan, namanya ini, jadi nggak, nggak sinkron kan, karena kan nggak sesuai dengan syariat, atau nggak berguna dengan syarat, syarat pernikahan, rukun pernikahan kan, tapi kan kelihatannya itu nikah gitu, tapi ya, kalau sekarang, buset, lengkap banget gitu kan, Alhamdulillah kan, udah ada papa saya datang, tante Novi saya datang gitu kan, terus bunda saya juga datang, keluarga intiko yang ini semua datang, sesuai dengan, ada prosesnya semua gitu. Pokoknya kalau sama netizen sih, kita senyumin aja ya, karena kan kita nggak bisa nutup mulut netizen ya, mereka berhak, mempunyai komentar apapun, mereka berhak berbicara apapun, tentang kita, tapi kan yang jalanin aku sama Kak Sandi gitu, jadi biar aja, biar aja maksudnya, biar waktu yang menjawab, biar mereka menilai sendiri gitu, jadi kalau netizen senyumin aja, terus kalau netizen ngomongin jelek-jelek tentang aku sama Kak Sandi, kan dosa aku berkurang sama Kak Sandi, jadi bawa santai aja. Terima kasih ya. Terima kasih.